Oke guys, kita meski ke game yang pertama di match yang pertama cuy antara Biggeron Alpha melawan Rebellion Zeal Oke, lihat saja guys ya Ada kombo Alpha Ini memang lagi meta-metanya banget ya guys ya Alpha guys Oke, Vincent disini dia dikasih Fredrin Ada 30 Riva ya Ya, ya Ya, ya Oke, dan ini dari set talent emblemnya, wow banyak banget ya, breathsmite ada 3 Karena memang ini tanggal 8 nanti baru di nerf untuk breathsmite nya, jadi maksimalin dulu sekarang Dengan maksimal 5% setiap 6 second Dan ya Dengan Renbu disini dia pakai Perancis Berduis siswa ilu kemana ya, sesuai lu jadi camat ke sekarang Kalau guys sama Renbu guys Ya, jadi beda ya Satu tim kuantum charge Pilihan dong, ini pilihan Inilah Thailand yang baru, sekalian set, gimana kalian bisa milik Mau movement speed untuk safety Atau memang udah kalian all in dengan mengandalkan durabilitas kalian Super second disini dia pakai MMM Pakai MMM apa namanya Pakai Harid, jagis siap dan Begetron Alpano MMM guys Seperti itu Yang bener Oke lah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Masih bisa dicegah Audit Z oke yang katanya bisa dibilang CBE aja cuma bisa edit ya tapi kemarin perangkannya ngeri sih Audit Zia untuk begitron Alfa membuat mereka unggul dari segi networknya juga dan bagaimana Rebellion menahan dengan durabilitas yang begitu besar dari begitron Alfa nih ya dan ini dia yang kita bilang bahwa ketika kita punya Alfa di tim kita sendiri inovasi jelas akan selalu dilakukan dan tiga badan yang dimiliki lebih ton Alfa membuat mereka cukup iya Super Moreno ikat Vincent Iya Vincentnya kebanggaes markiwan khasnya masih bisa balik supermoreno lapu-lapu area mid world sejauh ini dan akhirnya dari super sakennya aman-aman aja nih kita belum melihat adanya babysit yang terjadi di area gold lane bahkan super ken juga udah pede banget super ken Oke dapetis dan ternyata tercuri sudah dari Vincent dan yang mengerikan memang ya alfanya ini selalu nyebrang ke samping atau ke jungle dari lawan dan gak pernah sendiri iya selalu ada dua pemain lain yang menemani super fin dengan Angelanya ya satu petarung satu healer ya enak banget gitu eh eh super saken langsung purify guys masih berhasil selama dengan satu purify yang dia milikin tapi sudah di pop-up jadinya Rebellion agak sedikit kebingungan untuk gimana caranya mirror objektif partle buff terinvasi orange buff ya juga tadi berhasil didapatkan dan berkali-kali ini berusaha untuk membangin sorizo pun di depan sendirian iya poyo Rebellion tiga BTR tiga guys oke sekarang juga ini kita sedang melihatkan dan satu kalau kita bicara alfari bagaimana cara untuk menangani dia ya sebenarnya untuk mencari dimana alfanya gak ada dan coba untuk ke-2 guys ya sudah sedang sendirian ya tapi ternyata ramai di Tarto Oke ada sebuah pergerakan toh Renbu Audi mencari sebuah pengetahuan super saken datang jaman force Vincent tubang sirusnya harusnya tumpang guys sedikit lagi tersisa Oh oke oke nangan bener kan super fin waduh super fin nge-nya tersisa dihalal sama Rebellion gian ya gimana cara dari bikin ron of a ngasih space untuk super cannya dapetin Tartal lalu invasi kembali terjadi walaupun di sana ada cloud altar tapi nggak cukup untuk bisa menyamakan atau bahkan menandingkan durabilitas yang dimiliki oleh bikin ron alfa ya dan maka mereka punya sisi yang banyak tadi zaman force dan juga juga langsung pecah ke altarnya jadi kasih keluar dari bener-bener nggak dikasih keluar tapi ada mirroring di atas mark iban kita belum lihat ya pergerakan dari audibisi bareng sama Hai tapi kalau kalau dari sisi golnya memang enggak terlalu jauh berbeda sekarang jadi kalau memang bikin ron alfa mereka salah dari satu teamfight satu momen saja audibisi mereka bisa ngebanteng dengan onwardnya dia kena ke alfanya yang sedang isi Angela ini bisa banget dibalikin apa isi yang penting isinya kadang-kadang jadi bayiwan jatuh dan itu selalu dimanfaatkan terus menerus dan sejauh ini kita belum melihat adanya dari miss movie yang dilakukan lebih kita lho gue banget dan super fi ternyata terpik off wadah ripos oke oke ada satu orang yang berhasil sedih hancur tiba-tiba aja tapi karena disini alpha itu sangatlah meta untuk meta sekarang guys ya itu ya udah pilih alfasi berarti gue ke arah begatron sesuai dengan predisi gua kemarin juga ya ya jelas ya apalagi ini mereka berhati-hati dengan Hai moreno di belakang juga ini belum ada nanti untuk lainnya sebenarnya siapa yang akan menangkap ke Hai apakah memang nanti akan ditugaskan ini super sorry saja atau Moreno yang bakal mengejar karena Moreno juga kan dia bermain sebagai mid laner hai 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 dan bisa disini sangat-sangat kualahan ya untuk bisa setidaknya sudah penting level Vincent woi hampir aja guys aja moreno maju tapi belum mau mengulakan berpikir gue superkensi fitur-fitur seharusnya dosus hampir aja hampir hampir geser jadi turtle kembali yang bisa diamankan walaupun pada akhirnya harus yang dibiarkan sendirian bisa dapetin objektif terhadap karet-karet Oke superkensi Merkiban Oh iya nggak sih guys Allah superkensi banget banget kars-kars-kars-kars-kars-kars-kars-kars-kars-kars-kars-kars-kars-kars-kars belum dia klikar mundur dia sempet onward dulu setidaknya enggak ada demg yang masuk lagi dan akhirnya ya gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-gila-dikupiko pertama terhadap Superkensi ya dan itu memang yang dicari tadi dimana Angela masuk ke dalam dengan harganya dia langsung kena onward dan akhirnya di all-in oleh rebel yang dion dari item buildnya mungkin golnya yang sekarang ini masih bisa dipegang lebih alfa tapi ingat semakin lambat laun live game rebel gion menurutku ini bakal pegang kendali permainan Oke ini ada di spek yang ngelantun keluar karena le grog ya superkensi sudah menemani dari war X ya terus dengan adanya ini banyak banget sampai darah putih juga akan menjadi target leukosid leukosid semua ya absurd darah putih banyak banget pastinya tapi tidak sebanyak pengeluaran kalian kalau pakai grab karena diskonnya sampai dengan 90% 90% itu di diskon apalagi yang kalian inginkan udah berbeda dulu guys ya masih main santu aja guys oke tapi sejauh ini masih mencoba untuk menahan mark iban oke waduh Superkensi masih aman guys masih sejauh disini di body all-in sampai Audi harus mengeluarkan lagi satu usia demiliki loh primal warna sebuahkan pula dan harus menunggu lagi harus menunggu lagi ya dan meskipun memang di all-in tadi kelihatannya tapi alfa dengan full-down ultimate nya spare of alfanya ini sangat-sangat cepat dan ini berarti ya dia bakal ready untuk setiap timpad biasanya dua sampai tiga kali bisa dipakai peropalpa perol alfa dari begiton alfa ya tapi untuk Lord yang pertama sekarang udah mulai disetap oleh Superkensi kita tahu gimana potensi alfa ini bisa banget untuk berada di depan tapi perbedaan dua level yang masih menjadi hambatan untuk Rebellion melakukan kontes di area Lord pertama tersebut ya karena adanya perbedaan dari Demand Retribution juga untuk Lord tadi signifikan kalau kita melihat berbeda dari dua level yang berbeda ini tiga orang loh di area tengah emang langsung kebadannya juga menghambat pergerakan memainkan satu renang apapun kebakar kebiasa masuk ke dalam tubuh kebakar kecegah dan mereka semua seperti udah langsung siap melakukan jaman fort sempurna siapapun tapi percaya Juh sorry so maju ke bagian depan mereka semua terus kemudur serba juga guys ya konsil 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 tapi audisi otobong guys penggus karat banget super fin super fin super fin wah gila super finnya solokil guys sendirian Vincent Wah gila sih yang berhasil melumat habis gila-gila-gila aja Vincent aja dari tadi enggak dikasih main guys perkenfri lah di saat adanya headwear antara paramis dan juga yang jelas ini dipegangin nggak bisa berserak leluasa ya memang PRnya disini adalah bagaimana menumbangkan Torito karena ya dari tadi supernya hanya menunggu di belakang menunggu waktu yang tepat untuk melompat dengan gue baru ngelogesnya Moreno contohkan Midland ya dia pakai lapu-lapu besi gila tadi yang purple buff yang gede diamankan super ken yang kecil dari Vincentnya guys Oke lah Lordnya lah dari atas bro ya Hunter strike udah diamankan oleh Moreno mereka nggak bisa langsung kebalas mereka harus kiting ke belakang mundur tarik silur dan itu yang sebenarnya nggak dimiliki oleh Rebellion untuk tarik ke belakangnya karena objektif langsung diambil ini ada tiga petarung yang harus dihadapi oleh Rebellion dimana di area tengah barir udah dikeluarkan tidak ada yang terbawa dengan satu lompatan tersebut ini banyak banget research dari kedua tim tapi memang tidak ada yang terpikau sama sekali dan kita bisa melihat dimana purify ini menyulitkan untuk audit izi mendapatkan pico powernya dari kars juga dengan satu wild charge kemungkinan besar itu bisa di melanggung ataupun di counter lagi dengan satu purify om Oh iya kumpul 5 sepertinya memang dicari oleh Rebellion tapi ke Altar sebetulnya ini cooldown time-nya juga cukup lama sekarang jadi mereka harus menunggu setidaknya 34 sekitar lagi untuk memulai teamfight yang kedua dan lihat-lihat dulu santai dulu manis 12 mereka bekerang apa memimpin 7000 ya bisa gila-gini sudah dan balik lagi dari segi levelnya makin terlihat timpang udah level 14 nih hampir full tapi di-data ke-12 dari segi itemnya nih Om ya tadi itemnya juga ya sih hal berjelasin harus spek ya emang punya full damage untuk cars tapi belum ada celah karena ya 30 ifai tadi masih bisa goyang-goyang gak siapa sih itu beri banget cuman bau purify jadi sendirian juga dia sendirian cuman bau purify dan kalau di olin kemungkinan bisa kemungkinan bisa sih Lord kedua ya guys ya tapi ya Rebellion mereka masih punya Patrick sebenarnya menurut ini andalan dia ya insurans banget untuk kita tiba-tiba jangan force-nya zaman force sudah keluarkan Vincent ada Altar Hai sebegitu pas banyak-banyak tubuhnya Sorry Zonya Vincent tebang lagi dah Renbu-renbu balik-balik lengkap dengan adanya yang jelas di dalam tubuhnya tidak terkoyangkan darah tersebut ini juga sih guys ya cukup ya guys nggak cukup sama sekali walaupun tadi ada Malsic roar juga gitu tapi sebegitu kuatnya Sorry Zody di depan Yes dengan adanya bref myp dia juga masih pakai enjelak tadi ada efek filmnya ya purify semuanya dan ini jelas lagi kalau memang harus fokus ke Super Story siapa yang akan apakah dengan Lord kali bisa langsung encik ini siapa yang akan masuk duluan ispir of Alpha atau bref factor kita lihat aja bref factor atau spiro apa-apa yang akan lompat di luar ke depan tapi ternyata mereka semua masih cukup sabar masih cukup sabar tapi Lordnya sekarang besoknya red yang dimiliki oleh bisa gede-gede sekiranya guys bisa seharusnya kita tahu dengan power tetung cepat masih ditutup lagi jalan-jalan pakai barrier Oke udah ngecharge tabrak tegal sedikit Lordnya sudah masuk 3 scene ada pergerakan dari beberapa player bintang Alpah sekarang itu wajib objek dulu ya bisa jauh makanya masih ada di luar waduh luar nyaman harusnya mencoba untuk melindungi tapi Red Boom coba bisa menarik tapi ada sorok kondisir tadi guys belum ada spiro apa yang terlihat hanya otaknya masih bisa selamat ya guys ya juga udah ke trigger nih ya menjadi informasi yang sudah disampaikan masing-masing tapi kalau misalkan melihat dari angelanya ini enggak bikin fighting time tadi adanya encik talisman aja lebih ke arah konstan untuk bisa memberikan efek kilnya ya untuk politik time hanya akan memaksimalkan durasi atau mempercepat durasi dari harga dan dimiliki oleh Angela dan ya so far so good untuk kedua tim ini berbelajian juga terlihat mereka bermain dengan skenario makibankan Oke karstet apa-apa ada satu peliknya udah langsung dikeluarkan penetresi keluarkan bulan kali ini dan lima dari masing-masing teratur tapi di zoning aja sih cara beli yang zionnya sih nggak nggak boleh keluar kandang gue ya 9800 perbedaan gol tapi lihat dari segitu misalnya Om ada si helper ada dominan ada juga neklus of the red ya ini udah lebih banyak untuk tempat-tempat tapi ya dari golnya memang 3-0 dari hero mereka yang unggul 1-1 dibandingkan dengan lawannya sekarang dan untuk objektif teksnya Lord berikutnya kemungkinan juga tetap akan kita diamankan oleh Oke super kenya masih amat santu ya bisa 20 detik lagi guys menuju Lord ketiga kalau sebagai tron dapetin lagi berarti perfect troll perfect tertentu gila 10 detik lagi guys terus juga masih ada zaman for juga lebih aman dibandingkan dengan pair of alfa dong one way tiket datang sebagai eksekutor aja ya betul dengan ada yang momen yang memang sudah diciptakan juga sebagai inisiator dari Moreno dengan lapu-lapunya itu perbedaan juga loh yang kita tahu Moreno seringkali oke lah kartunya berusaha untuk diatasi oleh yang melihat sekarang Lord yang udah mulai disetap Wow super ken bio Moreno nya oh iya ada altar guys ya aman guys wah karsnya gila lah Moreno tobo biasa terakhirnya masih belum bisa diadapkan hingga bapak dirinya pun masih selama tapi tidak super kenya dapat sih sorry sopasi gila sorry soalnya Master kali Boy Boy gila sih ini benar-benar menjadi sebuah distraksi utama beda 11.000 guys Astaga di belakangnya udah pergi aja 6 lawan 4 lagi siapa slot guys makanya 6 tebel-tebel semuanya dan bisa kasih demikian oke oke audisi audisi dikeluarkan dan super ken masih berhasil selama dikeluarkan dan super ken masih berhasil banyak lagi lihat gimana Regen HP ada hilapnya juga yang diberikan oleh super finn sehingga Lord kali ini akankah dimaksimalkan lebih gateran alfa karena sekarang sudah mulai masuk ke dalam base yang milik lain-lain kelihatan Oke ini virus dikeluarkan pula empat player waduh Lordnya aman banget sudah mulai berkumpul siap untuk menambah tapi Vincent menjadi garda tersemasi aman banget loh guys jadi PR untuk gitar alfa dalam mereka enggak boleh dokter infet lima lawan lima seperti ini Oh gak mau mereka harus main dua lawan dua atau tiga lawan empat gimana mereka harus mengeluarkan pemenang beli dan jangan sampai mereka punya bestar juga sembari melakukan defense karena untuk gila 18 menit 11.000 siap perbandingannya guys besar dan juga sisanya udah Max semua sih ya akan langsung bersih betul-betul 15 semua lho iya sorry Joe tapi itu bukan sesuatu yang berarti tarikan pakai shadow stampede karazorizo maupun itu di o-in masih banyak utility yang bisa digunakan ada Ayanic Edge nya Angel yang siap kapanpun datang yang ngeselin purify nya diurify nya juga sehingga pick of power dari audinya enggak berjalan benar karena ketika ditarik dengan shadow stampede kalau ada wajar get omit purify udah selesai dan itu berarti inisiasi apaan bakal dilakukan oleh keteran alfa dan ini dia mungkin dari atombilnya juga set up untuk Angela sendiri lebih ke support game oh iya renbu-renbu renbu-renbu langsung dikeluarkan pula orang sebab kamu udah besar kamu jadi milik lagi tonal maaf dan sebenarnya memang mau mengandalkan durabilitas yang dimiliki oleh jadi bisa dibilang juga lumayan kuat dari saya dari obelion zion ya awal lagi mereka juga pakai hero power desa cara menabrak atau meskipun kena ya ini sebenarnya momen-memen teralpha udah mulai harus mempersembangkan kalau mereka wajib untuk nge-end gamenya sempatnya sekarang Hai samur udah punya ini dari secara komposisi 4 juga berjian mereka tidak terpancing untuk melakukan teamfight Hai dan ini bagus kebelian gila besok menit 20 guys kalau Lordnya mau diberikan pun yaudah akan bisa menaikan base-nya tapi dengan kompensasi yang mereka harus dapetin hero-hero dari kita maaf nantinya agar gak ada pula Oke dan sih baiknya tidak terpancingnya dan ini pun yang yang sudah dilakukan kita maju-maju lagi betul tapi nggak terpancing tapi kembali dengan adanya dominasinya kalau ada kursi sana dikantong bikin tenaga dengan begitu banyak Lord bukan menjadi kontes dari Rebellion zion walaupun banyak gangguan yang terjadi ada space yang dikreates juga zoning out terus-menerus dan nampaknya lebih hampir saja tapi ada satu persatian eh luluh kali ini sorry sobat altar Oh super sakitnya darah putihnya banyak banget eh sikat markiban kan superkan Loren punya tubang guys loh loh superkan tubang audizi skar banget loh waduh jalan-jalan yang berjalan di arah bawah dan atas ini akan menjadi distraksi dan menjadi VR terlebih dahulu untuk Rebellion zion bisa urus tapi sorry Hope serius Oke ada sebuah brem fighter langsung dikeluarkan saker lengkap dengan harga di dalam tubuhnya sekan eh rendah-rendah beberapa moreno iya immortal winter transfer dari mortalnya masih amankah Moreno maa renungannya tubang guys mereka masih berhasil kaburnya tersebut tapi disini super kena sudah hidup sampai ini yang dapat super kenbah bahaya guys semakin saru lagi dimana tuh super kenya sudah dari arah tersebut siap dengan spear of alpanya Oh ini lagi nunggu Renbunya udah hadir kelima versus empatnya Oke 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 dikeluarkan mereka siap untuk eh kars 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 tapi masih itu sekarang banget sih masih aman banget atau super ken lo super sorry yang dapet guys super ken nah lo Vincent yang tuh banget eh loh lah Hai samur tubang guys lah ya hati-hati loh eh Renbu waduh malah tubang coy C32 dapet Lord kalau tubang semua tinggal dua ya udah guys dibalikin lah malah lah bisa N sini harusnya dari bikin ronk alfa Lordnya cuekin aja guys fokus n aja bro Vincent oklah ya Vincent sekali banget hija jaman fosnya gila sih gila Vincent is karat dan tubang kecet gila-gila 23 menit 27 detik cuy keren banget jaga-jaga gigi sih gigi guys dapetin Lord tapi ya harus kalah Oke lagi saya kita next ke game yang kedua guys best of the series jirai bersantai aja bye